Pembongkaran pertokohan rantai pao di Toraja Utara Sulawesi Selatan pada selasa pagi diwarnai isak tangi sejumlah penyewa pertokohan tersebut. Melihat tempat yang selama puluhan tahun digunakan untuk menghidupi keluarga itu harus dibongkar. Para penyewa pertokohan pun sudah diarahkan untuk berdagang di pasar Bolu. Sementara itu lokasi pertokohan rantai pao akan dijadikan taman kota. Tim Liputan, CNN Indonesia